Diara Pores Cirebon Kota bersama perangkat desa Banjarwangunan menyelidiki tiga nama buron pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan juga Eki. Hasilnya mereka menemukan 25 orang nama yang sama dengan dua pelaku yakni Dhani dan Andi. Kecuali Pegi alias Perong yang tidak ditemukan namanya satupun. Kepala desa Banjarwangunan di Kecabatan Mundu Kabupaten Cirebon langsung bergerak, melecak tiga nama daftar pencarian orang yang dirilis oleh Polda Jabar. Besabat tim Pores Cirebon Kota dan Polsek Mundu penelusuran dilakukan di 46 RT, 9 RW dan 13 perubahan dengan jumlah penduduk total sekitar 11 ribu warga. Hasilnya hingga Sabtu pagi mereka mendapatkan sekitar 25 nama yang serupa dengan buron. Antara lain nama Andi sekitar 15 orang dan nama Dhani sekitar 9 orang. Namun nama Pegi alias Perong tidak ditemukan kesamaan. Petugas juga mengaku merasa kesulitan dalam proses pencarian karena data yang diunggah sangat global dan tidak disertai alamat lengkap. Terlebih postingan DPO tidak memuat foto wajah para pelaku. Kemarin langsung kepolisian dari kepolisian bergerak dan mengecek cross-check langsung atas nama yang sesuai dengan DPO itu. Yang pertama itu Pegi, Pegi itu tidak ada cross-check dari sini. Dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross-check tidak ada terbukti bahwa yang sesuai dengan DPO itu. Tidak ada terbukti. Dan yang terakhir Dhani. Dhani, kami ada di atas 9 orang di atas cross-check, hasil cross-check langsung ke lapangan dan hasilnya nol juga, tidak ada. Informasi terkini, kita tanyakan langsung ke Jurnalis Kompas TV Muhammad Syari Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syari, selamat siang. Setelah menemukan sidaknya 25 nama yang sama dengan 2 buron, apakah ada kesesuaian dengan ciri-ciri DPO yang dirilis oleh Pohda Jabar di sana? Ya, baik. Prancisco di studio dan juga saudara selamat siang bahwa memang setelah kasus ini kembali mencuat ke publik dan Polde Jawa Barat telah merilis 3 orang DPO yang dinyatakan sebagai buron pelaku pembunuhan sekaligus sudah paksa terhadap Kina dan juga Eki masih terus jauhkan pencarian baik dari pihak kepolisian dan juga pemerintah desa. Karena ada alamat yang menyebutkan bahwa ketiganya sempat tinggal di Desa Banjarwangan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dan kami sejak awal memang pada hari Selasa setelah diposing kemudian kami menemui perangkat desa sempat dan juga saat ini kami kembali menginformasikan, menanyakan bagaimana proses pendalaman pencarian dan proses secara langsung dari pihak kepolisian dan juga pihak perangkat desa terkait beberapa orang yang memang memiliki nama kesamaan terhadap 3 nama buron tersebut. yakni yang pertama adalah Perong alias Pegi alias Perong maksud kami dan yang kedua adalah Dhani dan yang ketiga adalah Andi. Hasilnya sejak Selasa kemarin atau Selasa kemarin hingga Sabtu hari ini atau sekitar 4 sampai 5 hari, petugas menemukan ada 25 nama yang dinyatakan sama dengan nama buron tersebut. ke-25 ini langsung dilakukan pencarian secara langsung satu persatu ke rumah nama-nama tersebut. Yakni Dhani atau Andi sebanyak 15 orang dan Dhani sekitar 9 atau 10 orang, jadi sekitar ada 25 orang. Sedangkan satu nama yang bernama Pegi alias Perong itu tidak diketemukan sama sekali. Nah pencarian ini juga melibatkan sebanyak 46 orang RT dan juga 9 RW dan 13 perumahan yang tersebar di wilayah Desa Banjarwawunan Kecamatan Mundu ini. Mengingat cukup luas, mereka masih menyampaikan kepada kami akan terus melakukan pencarian ke beberapa titik-titik yang belum dicari. Baik, Syari, kalau jika tidak ditemukan kesesuaian dengan ciri-ciri DPO, apa kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan polisi? Karena ini ada 25 orang, sedangkan satu orang ini yang Perong atau Pegi ini masih belum ditemukan, ada nama yang serupa. Bagaimana kemudian langkah kepolisian? Kalau dari pihak pemerintah desa menyampaikan kepada kami juga mereka akan berkonsultasi dengan pihak Kecamatan Mundu. Bisa jadi pihak Kecamatan Mundu memiliki data lebih valid, utamanya pada saat sejak kerekaman digital EKTP. Karena beberapa Kecamatan termasuk Kecamatan Mundu memiliki alat tersebut, dan apabila dimasukkan namanya, maka dia akan mengeluarkan beberapa foto, beberapa ciri-ciri tertentu, dan lain sebagainya. Artinya pemerintah desa masih memiliki optimisme dalam proses pencarian perburuan ini, apabila dilakukan secara intens, dan juga seluruh pihak masyarakat yang bersama-sama mencari tersebut. Dan pihak kepolisian juga kami masih terus menunggu keterangan update penanganan, baik dari Polda Jawa Barat, maupun dari Fores Cirebon Kota, di mana kami bertugas. Pasalnya, Polda Cirebon Kota merupakan tempat yang, tempat terjadinya kejadian tersebut. Dan pada saat ini juga di Kecamatan Mundu masuk ke dalam wilayah teritori, atau wilayah hukum Fores Cirebon Kota. Dan kami mendengar informasi, pencarian dilakukan juga tidak hanya oleh Fores Cirebon Kota, namun juga bantuan dari Polda Jawa Barat yang rupanya sudah berada di Cirebon beberapa hari lalu, dan sampai saat ini masih terus dilakukan pengembangan. Sampai saat ini kami juga masih menunggu perkembangan terbaru dari beberapa pihak, utamanya pihak-pihak yang ingin memberikan pernyataan terkait perkembangan ini, salah satunya adalah jaksa atau kuasa hukum dari beberapa penasehat hukum di pelaku dari kejadian ini. Pak Sisto. Baik Syari, selama ini kan kekulitan dalam mencari tiga pelaku yang masih burun adalah data yang dirilis ini sangat global. Tidak disertai alamat lengkap, dan juga tidak memuat foto ataupun juga wajah para pelaku. Lantas bagaimana dengan keaslian identitas tiga pelaku ini? Apakah kemudian juga ada tanggapan dari polisi terkait dengan hal ini, Syari? Pasca diinformasikan oleh Polda Jawa Barat terkait tiga burun tersebut, sampai saat ini pihak kepolisian belum menambahkan banyak perkembangan terkait ciri-ciri kemudian klu-klu yang betul-betul bisa mengarah atau identik dengan tiga orang tersebut. Mengingat sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh pemerintah desa Banjarwangunas bahwa pencarian tetap dilakukan namun sangat sekali kesulitan karena mereka tidak mendapatkan ciri-ciri yang sangat detil terhadap tiga burun tersebut. Salah satu contohnya seperti ini kami. Dhani salah satu yang ada dari tiga burun tersebut, dia memang ada nama Dhani. Namun secara usia berbeda, kemudian secara postur tubuh yang diciri-cirikan, kemudian rambut dan sebagainya itu berbeda. Sehingga akhirnya para pemerintah desa kembali bergeser ke nama Dhani lainnya. Begitupun dengan nama Andi yang juga memiliki banyak kemiripan sebanyak 15 orang. Akhirnya pihak kepolisian perlu memeriksa satu persatu dan juga pemerintah desa memeriksa satu persatu baik dari wajahnya, usianya, dan juga rekam jejak digital yang mungkin itu bisa membantu proses penelusuran. Karena mengingat kas ini sudah cukup berlarut delapan tahun lamanya. Dan kini kembali terungkap dan tentu semua tertuju perhatian pada bagaimana proses perburuan tiga buruan ini untuk menegakkan keadilan yang selama ini diperjuangkan oleh keluarga FINA dan juga keluarga EKI. Francisco. Baik, tentunya kita akan nantikan bagaimana perburuan dari tiga DPO selama delapan tahun ini. Terima kasih atas laporan Anda. Muhammad Syairi Romdon dari Cirobon, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda.